Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Berbagai kisah tentang legenda di masa lalu dapat dijadikan ciri. Bagaimana sebuah budaya tumbuh di dalam masyarakat. Legenda-legenda tersebut memunculkan tokoh atau sosok dalam wujud pria maupun wanita. Baik dalam bentuk sebagai figur nyata maupun khayalan. Sebut saja Sang Kuriang sebagai sosok yang bertanggung jawab atas legenda tangkuban parahu di Jawa Barat. Atau Bandung Bondowoso yang dengan kesaktiannya berhasil membangun candi Prambanan. Walaupun gagal mendapatkan cinta putri pujaannya. Lalu apakah ada figur wanita yang menjadi sosok penting dalam sebuah legenda di masyarakat? Berikut tujuh sosok wanita dalam legenda Indonesia versi on the spot. Nyilorokidu Nyilorokidu merupakan legenda masyarakat tentang sosok penunggu di pantai selatan Pulau Jawa. Namanya diidentikan dengan warna hijau. Sebagai warna kebesaran sosok seorang putri dari Prabu Siliwangi yang memerintah di kerajaan Pajajaran. Sang Prabu memiliki anak perempuan yang sangat cantik, bahkan melebihi kecantikan ibundanya. Anak perempuan ini kemudian diberi nama Putri Larakadita yang memiliki arti Putri Nan Cantik Jelita. Sayang kecantikan ini membuat para selir menjadi iri hati hingga akhirnya menyebarkan penyakit misterius kepadanya. Merasa menderita, ratu dan sang putri memilih untuk melarikan diri dari istana kerajaan. Menurut cerita, dalam perjalanannya sang permaisuri meninggal dunia hingga putrinya terpaksa melanjutkan perjalanannya seorang diri. Saat sang putri tertidur di tengah perjalanannya, ia bermimpi bertemu dengan orang suci yang memberinya nasihat agar ia menyucikan diri ke laut untuk mendapatkan kesembuhan dan mengembalikan kecantikannya. Ia juga dijanjikan akan memperoleh kekuatan gaib. Saat terbangun dari mimpinya, Putri Larakadita pun menuju laut selatan. Mimpinya pun menjadi kenyataan, karena selain sembuh dan kembali cantik, ia juga memperoleh kekuatan gaib. Namun sayang, dengan kekuatannya ini, sang putri harus tetap tinggal di laut selatan untuk selamanya. Sejak itulah, ia kemudian disebut sebagai Nyilorokidul yang memiliki arti derita di laut kidul atau selatan. Legenda mengenai keberadaan Nyilorokidul Mungkin tidak setenar Nyilorokidul, namun sosok Nyilorokidul cukup memberi pengaruh terhadap kebudayaan dan tradisi masyarakat di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Menurut berbagai cerita, kabarnya Nyilorokidul merupakan sosok yang sama dengan Nyilorokidul. Tapi versi lain mengatakan, sosok Nyilorokidul memiliki wujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Sementara sumber lain menuturkan, sosok Nyilorokidul dapat berarti sebutan untuk Nyimas Dewi Anggatari, putri dari seorang Prabu bernama Jaya Chakra. Nyilorokidul merupakan sosok legenda berwujud wanita cantik, di mana bagian tubuh mulai pinggang hingga kepalanya berwujud manusia. Sementara bagian bawah lainnya berwujud ular. Figurnya sering dianggap sebagai panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyilorokidul adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Nyilorokidul sering digambarkan mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas, di mana kain panjang berwarna emas ini konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu sebagai seekor ular raksasa. Kesaktian dan kecantikan Nyilorokidul digambarkan akan mencapai puncaknya pada saat bulan purnama. Dan pada saat bulan mulai mengecil, ia akan kembali kewujudannya semula, yaitu sebagai seekor ular raksasa. Kisah Nyai Dasima Kisah Nyai Dasima tak lepas dari legenda Betawi sekitar tahun 1813. Dalam sebuah karya sastra, diceritakan bahwa kisah Nyai Dasima berawal dari sifat seorang perempuan yang tidak ingin hidup susah. Atas dasar inilah, ia rela menjadi istri seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Edward William. Sebagai seorang istri, Nyai Dasima tetap memiliki pesona yang menawan setiap pria. Hingga suatu ketika, seorang penarik sado kemudian jatuh cinta, kendanti ia telah mempunyai seorang istri. Dengan berbagai tipu muslihat, penarik sado bernama Samiun ini kemudian menggunakan ilmu pelat untuk mendapatkan perhatian Nyai Dasima. Usaha Samiun berhasil. Namun sejak mengalami kerumitan dalam kehidupannya, Nyai Dasima menjadi sangat terpukul. Ia tewas dibunuh dalam kemelaratan yang menerpahnya saat itu. Jenazah Nyai Dasima yang dibuang di sungai Ciliwung dan ditemukan tak jauh dari kediaman Edward William di sekitar Pejambon yang kini telah berubah menjadi gedung Pancasila. Konon di tempat inilah orang-orang sering melihat sosok perempuan yang diakini sebagai penjamaan Nyai Dasima. Legenda Roro Jonggrang berasal dari Jawa Tengah. Kisah Roro Jonggrang ini sekaligus menceritakan asal mula ajaib dari berdirinya Candi Sewung, Prambanan, Keraton Ratu Boko, serta Arca Dewi Durga yang terdapat di dalam Candi Prambanan. Kisahnya berawal ketika Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Baka dan menguasai kerajaannya. Saat memasuki kerajaan Baka inilah, Bandung Bondowoso melihat putri cantik anak Prabu Baka yang sedang bersedih atas kematian ayahnya. Merasa terpikat oleh kecantikan putri Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso memaksa agar sang putri mau menikah dengannya. Merasa terdesak karena tidak mencintai Bandung Bondowoso, sang putri akhirnya bersedia menikah dengan dua syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Dua syarat itu adalah dibangunnya Sumur Jala Tunda, serta Candi berjumlah seribu buah yang harus selesai hanya dalam waktu sartu malam sebelum matahari terbit. Dengan kesetiannya, Bandung Bondowoso berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun, Roro Jonggrang berbuat curang dengan membuat seolah-olah matahari telah terbit sebelum waktunya. Bandung Bondowoso pun menjadi marah, lalu dengan seketika ia mengetuk Roro Jonggrang yang sedang berlari untuk berubah menjadi batu melengkapi arca yang belum sempat ia buat. Kisah Roro Mendut merupakan cerita rakyat klasik tentang seorang perempuan cantik dari pesisir pantai Kadipaten Pati pada jaman Sultan Agung di Mataram sekitar abad ke-17. Dikisahkan, kecantikan Roro Mendut telah memukau banyak orang termasuk Adipati Pragola, Sang Pemuasa Kadipaten Pati, dan Panglima Perang Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Namun demikian, Roro Mendut ternyata bukan sasak perempuan lemah karena ia berani menolak keinginan Tumenggung Miraguna yang ingin memilikinya. Dengan tegas, Roro Mendut menjatuhkan pilihan kepada seorang pemuda bernama Pranacitra. Tumenggung Miraguna yang murka dan iri kemudian mengharuskan Roro Mendut membayar pajak kepada Kerajaan Mataram. Hal ini membuat Roro Mendut berpikir panjang untuk mendapatkan uang guna membayar pajak. Sadar kecantikan yang memukau semua orang, Roro Mendut menemukan sebuah cara untuk mendapatkan uang. Dan meskipun memperoleh banyak uang dari usahanya, Sang Tumenggung tetap tidak puas dengan pajak yang telah dibayarkannya. Dikisahkan, Roro Mendut dan Sang Kekasih Pranacitra akhirnya mati bersama saat memperjuangkan cinta mereka. Kisah Nyai Ronggeng Kisah Nyai Ronggeng beberapa kali dipentaskan dalam berbagai seni drama dan tari di Indonesia. Dikisahkan, jika dahulu kala, Nyai Ronggeng pernah hidup di sebuah desa bernama Candiwulan. Dengan paras cantik, tubuh molek, serta kemampuan menarinya, sosoknya menjelma menjadi seorang perempuan yang disukai oleh banyak pemuda di seluruh penjuru desa. Nyai Ronggeng pun bingung dengan keadaan ini. Dengan tujuan untuk memilih pemuda paling tepat, diadakanlah sayembara untuk memutuskan secara adil siapa yang berhak mendapatkan cinta Sang Ronggeng. Persaingan pun berlangsung dengan sangat ketat hingga menyisakan tiga pemuda. Nyai Ronggeng yang tidak bermaksud membuat peperangan di antara pemuda pun menjadi panik. Ia berusaha menghentikan pertarungan dengan berlari ke tengah arena. Sayang, keris milik salah satu pemuda terlempar hingga mengenai tubuh Nyai Ronggeng. Para pemuda itu pun merasa kecewa dan sedih. Karena perempuan yang dicintai telah tewas. Akhirnya, ketiganya membagi jasad Nyai Ronggeng menjadi tiga bagian dan menguburkannya di tempat berbeda. Yaitu di sebelah timur, tengah, dan bagian barat desa. Dan hingga kini warga desa tetap menganggap ketiga makam Nyai Ronggeng di wilayahnya sebagai tempat keramat. Kisah berikut ini menjadi sejarah awal terbentuknya sebuah danau bernama Situba Gendit di Jawa Barat. Situba Gendit adalah nama sebuah danau di desa Bagendit, kecamatan Banyo resmi sekitar 4 km dari kota Garut. Dikisahkan jika pada zaman dahulu kala, di desa ini hidup seorang janda kaya raya, namun memiliki sifat sangat kikir. Karena itulah penduduk sekitar menjuluki perempuan ini dengan nama Bagende Ndit, yang berarti orang kaya dan pelit. Pernah pada suatu hari, seorang perempuan tua datang meminta sedekah. Namun sayang, ia justru diusir dengan sangat hina oleh Bagende Ndit. Hingga akhirnya, kisah ketamakan dan kikirnya Bagende Ndit pun sampai ke telinga seorang kakek sakti. Kakek ini tiba-tiba datang kepada Bagende Ndit untuk meminta air minum kepadanya. Alih-alih mendapatkan air minum, Bagende Ndit justru merampas tongkat sang kakek, lalu memukulinya. Setelah itu, ia melempar tongkat tersebut. Sang kakek yang tampak kesakitan akhirnya berjalan mengambil tongkatnya itu. Ia lalu menancapkan ujung tongkatnya ke tanah sambil mengutuk sifat jahat yang dimiliki Bagende Ndit. Tak perlu menunggu lama, gajaiban pun terjadi. Tanah di mana tongkat itu ditancapkan tiba-tiba mengeluarkan air hingga membuat seluruh desa tenggelam. Warga desa segera mengungsi ke tempat aman, sementara Bagende Ndit sibuk menyelamatkan hartanya hingga ia tenggelam. Kini, tempat ini telah berubah menjadi sebuah danau yang dikenal dengan nama Situ Bagendit. Pemirsa, itulah tujuh sosok wanita dalam legenda Indonesia versi on the spot.